Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavis Kasih Hari ini dapur Flavis Kasih mengasih resep masakan yang enak banget Ini kalau di desa saat itu disebutnya pelas Untuk bahan dasarnya itu ada udang, ada kelapa parut yang masih agak muda Dan juga ada kemangi Untuk detail ukurannya boleh kalian cek di deskripsi box ya Sekarang kita masukkan dulu ke dalam wadah yang lebih besar Nah setelah ini baru kita akan buat bumbu halusnya Jangan kemana-mana ya Untuk bumbu halusnya disini aku siapkan cabai keriting merah Ada juga cabai rawit Dan juga ada bawang merah Ada juga bawang putih Dan juga ada dua putir kemiri Dan juga ada ketumbar Nah bumbu ini akan kita haluskan ya Disini aku mau haluskannya pakai blender aja Nah ini dia setelah bumbunya halus Sekarang kita akan masukkan ke dalam udang Dan juga kemanginya dan juga kelapanya Kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk Ada garam dan juga ada gula pasir Nah setelah ini kita akan aduk-aduk sampai rata Bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya Supaya setiap kali Flavikasi upload video kalian gak akan ketinggalan Oke sekarang ini udah rata Sekarang saatnya untuk siapkan daun pisang Jangan lupa daun pisangnya itu dijemur dulu Atau digarang di atas kompor Supaya lemes Kemudian tambahkan daun salam satu lembar Nah setelah ini ambil adonan tadi Kira-kira 2 sendok ya Atau 3 sendok sesuai dengan selera kalian Mau yang gede-gede atau yang kecil-kecil Nah tapi dari semua adonan ini Aku bagi menjadi 5 bagian Jadi agak gendut-gendut ya Nah sekarang kita akan kunci Menggunakan tusuk gigi Kalau sudah kita masukkan ke dalam Dandang ya Nah kalau sudah sekarang kita akan masak Di atas api Ini kurang lebih 45 menit Aku mau masaknya ya Jadi supaya benar-benar tanek banget kelapanya Nah Flavikasi ini dia Hasilnya setelah tadi kita kukus selama Kurang lebih 45 menit Sekarang kita akan lihat ya Isinya itu seperti apa Bagi Flavik yang sudah pernah mencoba Pasti sudah tahu Tapi bagi Flavik yang belum pernah coba Nah ini dia hasilnya Ini enak banget Dimaem pakai geluban daun singkong Atau geluban daun papaya Dan juga nasi anget Ini enak banget Pokoknya Flavik sewajib coba Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Dadah